Tidak hanya Semarang, Malang dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Kini di Kota Bandung pun ada Kampung Pelangi yang berlokasi di Kelurahan Dago, Kecematan Coblong. Uniknya di kampung tersebut tidak hanya dinding rumah yang dicet warna-warni, tapi juga tangga dan jalan setapak. Kini Kota Bandung pun memiliki kawasan wisata yang bernama Kampung Pelangi 200. Dinamakan Kampung Pelangi karena dinding rumah hingga jalan setapak di kawasan tersebut dicet berwarna-warni. Keberadaan Kampung Pelangi 200 ini tak lepas dari peran PT. Raja Wali Hyoto yang memproduksi cat sanlex. Menurut Marketing Manager PT. Raja Wali Hyoto, J. Agus Budi Saksono, di momen ulang tahun PT. Raja Wali Hyoto yang ke-45, pihaknya ingin menghadirkan sesuatu yang ikonik. Kegiatan ini pun sebagai salah satu wujud CSR PT. Raja Wali Hyoto untuk membantu mempercantik, menambah ikon, dan menggerakkan perekonomian masyarakat Bandung. Kontur tanah yang agak unik pun menjadikan wilayah di Kelurahan Dago, Kecematan Coblong ini. Dipilih untuk lokasi Kampung Pelangi 200. Nah, pada Kampung Pelangi ini, lokasinya cukup besar. Satu RW, kurang lebih ada sekitar 5-6 RT. Jadi, secara serentak kita lakukan pekecatan. Dan ini juga kita pilih karena memang konturnya agak unik, kontur tanahnya. Sehingga pada saat kita lakukan berwantung pada macam-macam warna, hasilnya cukup bagus. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari, embryo kampung wisata di Bandung mencapai 30-an sejak tahun 2014. Keberadaan kampung wisata, salah satunya Kampung Pelangi 200 ini, membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar, sehingga ada dampak ekonomi hingga sosial yang dirasakan. Di Bandung itu embryo itu banyak ya, embryo-embryo untuk dijadikan kampung wisata itu banyak. Bahkan kan sekitar hampir 30 kampung wisata ini sudah dilanjutkan selama 4 tahun terakhir ini ya. Tapi, ya mungkin belum semua ini layak kunjung. Nah, makanya setelah ada embryo ini harus segera dikembangkan. Dikembangkan dan malah nanti ke depannya dimajukan lagi gitu kan. Nah, ini kalau wisata Kampung Pelangi ini, ini tinggal dikembangkan dan dimajukan sebetulnya. Yang penting adalah dukungan dari masyarakat, dari warga sekitar. Warga setempat pun mengapresiasi positif keberadaan Kampung Pelangi 200. Kelihatnya jadi cerah, terus bagus. Ya bagus, ya gitu. Jadi bagus cuma karena saya berhubung cuma perempuan ya, jadi nggak bisa membagus-bagusin lagi ya, soalnya harus ada yang ngecek, soalnya kan nggak ada suami. Oh gitu, waktu itu ngeceknya bareng-bareng semua warga? Ya, tapi kalau yang masih ada kepala rumah tangga, ya sama yang punya rumah. Kalau saya ya, karena udah punya suami, jadi siapa aja lah yang ngecek. Ada kakaknya, ada Pak RT. Seru ya Bu, itu ngecek bareng-bareng. Ya, seru banget. Ya bagus, kelihatannya sehat, bagus, bersih. Nggak kumuh gitu ya, Bu ya? Iya, sehat. Harapannya gimana, Bu? Harapannya? Ya, kalau bisa seterusnya. Dicet lagi nanti ya kalau udah ini ya, Bu ya? Pengecatan di Kampung Pelangi 200 ini dimulai sejak Februari 2018. Setidaknya 20 ton cat digunakan. PT. Raja Wali Hiyoto pun telah rutin mengadakan CSR ke kampung-kampung dan masjid di permukiman padat penduduk sejak tahun 2018.